Hai Hei Sobat Ejit kembali lagi di channel saya dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial mengaktifkan mode tamu nah teman-teman apa itu mode tamu mode tamu adalah misalkan saja ini saya kasih contoh ketika handphone teman-teman dipinjem orang lain dan teman-teman enggak mau orang lain tersebut melihat data atau foto atau video apapun itu yang ada di handphone teman-teman caranya cukup gampang ya teman-teman nah ini yang di depan saya ini adalah OPPO A53 dan mungkin ada beberapa Android yang belum support dengan fitur ini ya nah ini saya berikan satu contoh disini ada foto ya teman-teman dan ketika teman-teman foto tadi enggak mau misalkan dilihat oleh orang lain ketika orang lain tersebut minjem HP teman-teman teman-teman langsung aja aktifkan mode tamu sebelum handphone teman-teman ada di tangan orang lain misalkan handphone teman-teman mau dipinjem gebetan atau siapapun itu oke teman-teman tapi sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan nyalakan loncengnya supaya channel listen gadget makin berkembang dan makin bermanfaat bagi banyak orang ya oke teman-teman langsung saja kita ke pengaturan lalu teman-teman scroll ke bawah nah lalu teman-teman klik pengguna dan akun nah oke teman-teman teman-teman pilih yang multi pengguna nah disini saya tadi udah bikin tamu dua dan ini yang standar jadi yang standar itu pure tidak ada data apapun itu dan untuk yang tamu dua ini atau misalkan teman-teman mau tambahkan pengguna lagi ini bisa dimodifikasi ya misalkan ada whatsappnya ada ya aplikasi game-game atau apapun itu teman-teman bisa memodifikasi sendiri nah sebagai contoh saya klik aja tamu dua ya oke tunggu sebentar nah oke teman-teman jadi tampilannya pun dia jadi standar ya tadi kan saya menggunakan mode gelap ya dan ini jadi standar dan coba kita lihat foto tadi apakah ada apa enggak di sini nah enggak ada ya teman-teman ini kosong benar-benar kosong nah jadi fitur ini tadi cocok untuk menjaga kerahasiaan HP teman-teman ya dan kita balikin lagi ke mode sebelumnya atau mode milik kita sendiri jadi kita pengaturan lagi lalu kita cari pengguna dan akun lalu kita klik multi pengguna dan kita klik pemilik atau kita sendiri ya oke dan ini sudah kembali seperti semula ya ini ada data-data kita sendiri misalkan saya klik foto tadi nah ada kan oke teman-teman caranya cukup gampang ya dan ini fitur ini sangat berguna banget atau sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai kerahasiaan ya oke teman-teman mungkin itu saja video saya kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya nyalakan loncengnya supaya channel listen gadget makin berkebang dan makin bermanfaat bagi banyak orang oke sekian terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax